Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang jatuh 2 Mei, Direkturat Standarisasi Perangkat Post dan Informatika Kementerian Komunikasi menggelar Indonesia Telecommunication Type Approval Expo 2019. Acara yang digelar bersama dengan Balai Monitoring ini diharapkan bisa meningkatkan kredibilitas lembaga sertifikasi dan kapabilitas balai uji dalam negeri. Bersama dengan Balai Monitoring Kelas 1 Semarang, Direkturat Jenderal Standarisasi Perangkat Post dan Informatika Kementerian Komunikasi menggelar Indonesia Telecommunication Type Approval Expo 2019. Acara yang diadakan di sebuah hotel di Jalan Pemuda Kota Semarang ini diikuti oleh 300 peserta dari akademisi, operator, vendor, perangkat telekomunikasi, perbankan, serta UPT Balai Monitoring. Pameran ini sekaligus untuk memperkenalkan Balai Uji Baru Mitra Layanan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi. Tubuhnya Balai Uji Sertifikasi Baru ini diharapkan mampu memperkuat industri telekomunikasi dalam negeri. Proses sertifikasi telekomunikasi ini sesuai dengan Amanat Undang-Undang Komunikasi dan Informatika nomor 32 tahun 1999 tentang perangkat yang dapat melindungi kepentingan masyarakat. Jadi proses sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia ini sebenarnya melaksanakan Amanat Undang-Undang 36 tahun 1999. Intinya kita pertama melakukan proses agar perangkat-perangkat yang beredar, diperjualbelikan dan digunakan masyarakat itu perangkat yang berkualitas. Perangkat yang tidak mengganggu kesehatan, tidak mengganggu keselamatan, dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menggunakan perangkat. Jadi kami berusaha melindungi agar perangkat-perangkat yang beredar di Indonesia ini perangkat yang bukan barang yang sampah gitu ya, bukan barang yang reject, bukan barang yang tidak berkualitas. Sementara itu terkait pemberian sertifikasi, dirjen standarisasi perangkat pos dan informatika Kementerian Komunikasi akan melakukan pengecekan secara berkala pada vendor, pabrikan, dan importir dalam masa 3 tahun. Pemberian sertifikasi serta pengecekan berkala ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat agar dampak radiasi yang ditimbulkan dari telekomunikasi tidak membahayakan masyarakat. Jawa Tengah